Saudara, video yang merekam sekretaris daerah Kabupaten Takalar, Muhammad Hasbi, berbicara di hadapan para guru, diduga mengkampanyakan putra Presiden Jokowi Dodo yang juga maju sebagai calon wakil presiden. Viral di media sosial. Direalisasikan ke bawah, ke daerah. Setengah mati kami ini mencarikan di mana ini belanja untuk penggajian P3K ini. Tapi kita tidak mau menambah bedan APBD. Kita maunya anggaran dari pusat bertambah untuk penggajian petiaga. Video berdurasi satu menit ini merekam sekretaris daerah Kabupaten Takalar, berbicara di depan para guru di Balalopoa, Kelurahan Kalamirang, Takalar, Sulawesi Selatan pada 10 Januari 2024. Dalam video ini terdengar jelas sekretaris takalar menyampaikan janji Jokowi yang akan kembali membuka program pengangkatan PNS Honoler jika putra sulungnya, Gibran Raka Buming Raka, terpilih menjadi wakil presiden. Menanggapi video viral ini, sekretaris takalar Muhammad Hasbi membantah apa yang ia sampaikan untuk mengkampanyekan cawapres Gibran. Bahkan ia mengklaim video yang viral itu telah di-edit. Kemudian Pak Jokowi sudah janjikan kalau anaknya menang Insya Allah akan dilanjutkan program pengangkatan CPNS jutaan. Itu harus diapresiasi. Pengangkatan CPNS kita butuh. Telah dipotong-potong nanti akan ada kelanjutan pengangkatan CPNS sesuai dengan kutipan apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi di media sosial diumumkan secara resmi bahwa akan melanjutkan pengangkatan CPNS jutaan formasi. Nah itu yang kami sampaikan. Tidak ada ajakan memilih pasangan calon tertentu baik menyebut nomor angka dan sebagainya. Sementara itu saat dikonfirmasi soal video Sekda Takalar yang diduga mengkampanyekan salah satu cawapres bahwa selu Kabupaten Takalar enggan berkomentar terlalu jauh. Pasalnya bahwa selu masih melakukan pendalaman serta penyelidikan dengan melakukan rapat internal berdasarkan bukti video yang sudah beredar secara viral. Kami ingin melihat dalam proses penanganan kami itu angkap sebagai informasi awal sehingga kami butuh melakukan diskusi secara internal di kelembagaan kami untuk menentukan langkah-langkah apa yang akan kami ambil dalam merespon video tersebut. Dan karena dia informasi awal maka kami akan membentuk tim penelusuran mencari fakta-fakta yang sesungguhnya. Kami ingin melihat dalam proses penelusuran ini kami akan mencari video itu dari proses itu.